Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Woy Daniel dalam program Closing Bell CNBC Indonesia. Masih hadir bersama saya di sini, Ibu Yuli Oktarina, selaku Direktur dari PT TBS Energi Utama TBK. Kita akan melanjutkan perbincangan yang tadi, Bu, soal motor listrik, Bu. Kenapa sih, Bu, milih motor listrik TBS? Memang potensi bisnis motor listrik ini ke depan bakal menjanjikannya, Bu? Ya, kami sudah lihat kan arahnya ke, sebenarnya bukan hanya Indonesia, secara global kan arahnya juga nanti ke arah listrik ya. Sebuahnya untuk green energy, seperti itu. Nah, kita juga melihat untuk penetrasi motor listrik di Indonesia itu masih sangat kecil. Sementara kita tahu orang pengguna motor di Indonesia itu banyak sekali. Nah, itu yang kita mau edukasi ini masyarakat, ayo nih masih banyak nih peluangnya nih berarti dibuat-buat company untuk bisa mengembangkan motor listrik di Indonesia. Bu, untuk manufakturnya itu nanti berarti semua motor elektrum itu bakal dibuat di Indonesia gitu, Bu? Ya, jadi nanti semua produksi manufaktur atau cuma perakitan doang, Bu? Untuk baterenya tidak, tidak kita produksi. Baterenya nanti tetap impor, tapi untuk spare parts-part lain kami akan tetap mengusahakan untuk memenuhi TKDN-nya juga. Jadi apa yang bisa diproduksi di Indonesia pasti kami pambil dari Indonesia, ya nanti apa yang tidak ya mungkin masih sebagian harus diimpor. Kalau untuk segmen motor listriknya itu buat kalangan yang bawah, menengah atau? Kan semua ada tuh, Bu, harganya gitu. Apa akan menyasar yang menengah dan bawah gitu, Bu, dari sisi harga, Bu? Ya, memang akan menengah ya, seperti kita yang menengah. Karena kan juga dengan kita kerja sama-sama Gotoh aja, ini kami sudah bisa melihat target awal market kami adalah Gojek Drivers. Berarti nanti dengan pembangunan manufaktur itu semua driver Gotoh diharapkan, diharapkan akan menggunakan motor listriknya, ya paling enggak atau enggak berapa ada target gitu, Bu. Itu akan menjadi pasar yang luar biasa sih, Bu, kalau itu memang. Ya, mudah-mudahan, tapi kan nanti skemanya nanti dari Gotoh akan kembalikan ke drivernya ya. Tapi kami akan berikan nih ke penjelasan juga edukasi ke mereka, ini benefit-benefitnya loh kalau kamu pakai listrik seperti ini, motor listrik. Dan mungkin juga kita akan tap-in juga dengan pendanaan yang cukup menarik buat mereka, sehingga tidak memberatkan. Sehingga enggak berasa tuh kalau mereka mau transisi dari motor biasa. Ke motor listriknya. Dan biaya bahan bakarnya juga pasti lebih murah dong diberikan dengan WP. Sudah pasti, sudah ada studinya, kami juga sudah hitung, nah itu sangat jauh lebih menguntungkan untuk long term ya. Berarti memang menyasar, karena itu kerjasama dengan Gotoh itu, untuk menyasar driver-driver Gotoh itu untuk diharapkan beralih ke motor listrik elektrum ya, Bu ya? Tahap awalnya, tapi nanti tahap kedepannya ya kami akan jual kepada umum. Oke. Bu, soal ekosistem seperti apa yang, apa namanya, perencanaan ekosistem motor listrik? Karena kan kalau orang sekarang kan masih ragu-ragu untuk membeli kendaraan listrik, karena nanti misalkan dia pikir bagaimana kita nge-charge-nya, atau bisa lebih cepat atau enggak kan. Tapi ada ide juga, mungkin tinggal swap baterai gitu, Bu ya, untuk apa namanya, tinggal jadi datang swap baterai. Nah itu kalau untuk elektrum sendiri, idenya seperti apa sih, Bu? Supaya lebih memudahkan orang menggunakan motor listrik, Bu? Ya, kami juga sudah pikirkan itu. Jadi memang pengembangan bisnis EV ini bukan hanya di sisi motornya, tapi kami akan mengembangkan seluruh ekosistemnya. Ya, saat ini yang kami pikirkan adalah mulai dari battery packaging-nya, manufacturing plan-nya, assembly-nya seperti apa, dan juga dari sisi swapping infrastrukturnya, nanti sampai sisi dari sisi pendanaannya, listing-nya seperti apa, pendanaan untuk motor listriknya seperti apa. Jadi nanti akan dikasih skema kredit kepemilikan untuk si pengemudi, supaya dia bisa lebih gampang memiliki motor listrik seperti itu, Bu? Arahnya ke sana. Wow, luar biasa. Oke, Bu, kita kembali lagi. Tadi selain motor listrik, ini kan juga sebenarnya bisnis hijau ya, kalau di dalam tanda kutipan green, green bisnisnya TBS yang sekarang itu masih ada batu barat. Terus abis itu mau lebih green lagi dengan renewable energy. Tapi kan kita lihat renewable energy dibangunnya di daerah-daerah seperti NTT, tadi Ibu bilang di Lampung, abis itu di Batam. Kenapa dipilih daerah-daerah itu, Bu? Apakah memang sesuai dengan RUPTL dan tadi source of energy-nya? Dan Ibu melihatnya seperti apa sih, Bu? Kenapa pilih? Iya, karena kalau menurut kami sih, yang satu, karena memang itu sudah yang tercatur dalam RUPTL. Kenapa renewable ada di daerah-daerah seperti itu? Dan menurut kami, dasarnya PLN itu menetapkan di dalam RUPTL, justru mereka melihatkan ini resource-nya ada di mana. Karena perbedaan mendasarnya dari bisnis pembangkit listrik konvensional dengan bisnis terbarukan, ya justru kalau terbarukan ini, kita harus lihat resource-nya ada di mana, kayak pembangkit listrik tenaga air ya. Source airnya ada di daerah mana ya. Jadi kan pembangkitnya harus dekat-dekat situ, itu kan pembangkit listrik tenaga angin. Ya, anginnya di daerah mana yang paling optimum untuk bisa menggerakkan turbinnya, seperti itu. Berbeda, jadi kalau misalkan tenaga listrik uap, atau batu bara, ataupun gas, itu kan di daerah mana saja bisa, paling hanya dihitung-hitungannya, seberapa jauh dari gardu induk PLN, sehingga berapa besar transmisi yang harus dibangun, seberapa jauh. Hanya itu kan. Tapi kalau renewable, ya satu pertimbang utamanya adalah daerahnya harus dekat dengan resource-nya. Ya, itu menarik juga sih, dari perusahaan tambang batu bara, pembangkit listrik, habis itu tiba-tiba renewable dan motor listrik. Jadi itu switching-nya memang luar biasa gitu, maksudnya sangat tajam gitu, karena melihat tren ke depan mungkin, Bu ya, tren ke depan itu mungkin green-green energy, green bisnis itu bakal, itu sejak kapan sebenarnya rencana ini sih, Bu, untuk switching dari perusahaan batu bara untuk menjadi perusahaan yang itu. Ya, ini sebenarnya sudah diinisiasi sih, dari beberapa tahun ke belakang sih, karena juga kita kan melihat tadi ya, mining kita juga sudah mau habis, dan kita tetap mau fokus sebagai perusahaan energi integrasi di Indonesia. Jadi awalnya jadi energi, energi fosil, jadi secara-cara terus berkembang menjadi energi, jadi pembangkit listrik, nah terus terkadang jadi energi terbaharukan, sehingga makanya kita tetap mau stick kepada kita punya main core, jadi kita perusahaan energi, terintegrasi di Indonesia. Bu, ngomong soal bisnis, pasti ada tantangannya, terutama, ini kan tahun politik, nggak tahu ke depan itu ada tantangan apa lagi, pasti kan selalu ada. Ibu melihatnya, sebagai perusahaan energi, perusahaan batu bara dan listrik, tantangan apa sih, Bu, untuk pengembangan bisnis di Indonesia, khususnya buat, tadi energi terbarukan, motor listrik, atau batu bara, atau pembangkit listrik, apa sih, Bu, tantangan yang kira-kira, yang dihadapi, ataukah kondisi geopolitik, itu yang menjadi tantangan, mungkin Ibu bisa cerita, sekarang ini apa sih yang menjadi obstaclenya? Kalau obstaclenya, kalau bisnis batu bara, ya of course, dari sisi harga saja, karena harga kan tergantung dari market ya. Dan nggak ada yang tahu, kapan harga naik, kapan harga turun. Iya, betul. Memang semua orang bisa prediksi, tapi kan nggak ada yang bisa certain berapa harganya, seperti itu. Itu untuk yang batu bara. Nah, kalau untuk listrik, ya kembali sih, kalau kita mesti lihat, dari sisi semua musim punya visi yang sama, bahwa kalau memang ini mau majunya sebagai energi terbarukan, ya dari sisi regulatornya, Kepastian hukum berarti, Bu, ya? Betul. Harus sama tuh idenya. Satu, pengen energi terbarukan, ya yang sebelah sini juga harus bisa mendukung dengan memberikan mungkin polisi-polisi dan juga peraturan yang mendukung. Sehingga investor berniat gitu ya. Jangan sampai nanti udah keluar uang, taunya ke depannya, peraturnanya berubah. Peraturnanya berubah, dan berbeda lagi arahnya seperti itu. Itu yang memang harus jarak. Iya, gitu. Apalagi juga nanti ke depannya juga, kalau misalkan bisnis, pembangkit listrik ya, ya mungkin dari sisi pendanaan juga. Nah, sementara kenapa juga kita masuknya ke energi terbarukan, karena nanti ke depannya kan untuk bisa mencari pendanaan itu, banyak kan institusi-institusi internasional pun itu udah arahnya ke green energy semua tuh. Yang brown udah ditinggalin semua, Bu, ya? Iya, yang energi batu bara, yang gas itu mungkin juga udah, orang udah very limited lah, gitu, yang mau mendanai, gitu. Jadi arahnya udah, mereka semuanya maunya yang green, green energy seperti itu. Kalau untuk motor listrik juga, tantangannya apa nih? Kalau tantangannya, kita memberikan edukasi nih ke masyarakat nih. Memberikan edukasi bahwa, ya memang ini saatnya kita harus berubah, gitu ya. Kita harus berubah bahwa, ya, climate change is real, gitu. Iya, betul. Kita harus ke sana, gitu. Nah, jadi itu satu-satu ya. Bumi udah makin panas, iya. Berarti memang harus pindah, dan mungkin campaign-nya nanti ke arah situ, kali, Bu, ya? Di harapan ada dukungan dari pemerintah juga, untuk serius, ya, Bu, ya? Iya, dan kedua ya, tantangannya untuk motor listrik, ya karena ini industri baru, teknologi baru, ya, of course, ya, capital extensive, ya. Gitu, ya. Bu, untuk PLTU, ini kan pemerintah beberapa waktu yang lalu, memang ada rencana buat pensiun dini, gitu. Mempensiunkan dini PLTU. Dan kalau memang saya lihat TBS itu, 2027 udah habis cadangannya, dan emang nggak mau lagi nyari cadangan lain, gitu. Yaudah, stop aja, gitu. Kita, apa namanya, cari bisnis yang lebih hijau, gitu. Karena untuk PLTU, kalau memang ada rencana untuk pensiun dini, Ibu, ngeliatnya seperti apa sih, Bu? Isu ini, Bu? Ada, ada rencana kami. Itu memang salah satu target juga kami, sih, untuk bisa, apabila memang kami diberikan kesempatan untuk bisa melakukan early retirement untuk PLTU kami, ya, kami welcome. Karena ini nanti akan mempercepat transisi kami di 2030. Transisi bisnisnya TBS, ya, Bu, ya? Kan kami yang tadi kami bilang, kami punya transisi, punya mapping, roadmap, bahwa 2030 kami akan berkarbon neutral. Kalau dengan semakin cepat kami bisa, ETM ini bisa jalan, untuk dua power plan kami, makin mempercepat transisi bisnis kami. Tapi harus dengan skema yang menarik juga, gitu, Bu, ya. Jangan early retirement, tapi kita nggak dapat apa-apa juga, gitu, kan, Bu, ya? Iya, kan, balik lagi, gimana pun kami investor, ya, kan? Tapi ya kami, ya, kami siap, lah, berdiskusi dengan pihak pemerintah maupun pihak PLN, ya, kita lihat, lah. Selama itu masih ada margin yang kami merasa cukup, ya, demi kita bisa mendukung transisi kami, ya, kami akan melakukan. Tapi harapannya, Bu, ke depan, Bu, ya, tadi memang kepastian hukum, kan? Apalagi ini orang mau pemilu. Banyak investor juga bilang, masih ada yang bilang wait and see, masih ada yang takut nanti ada perubahan-perubahan kebijakan. Apa sih, Bu, harapan, harapan, Bu, terhadap kebijakan pemerintah ke depan, apa, akan terus konsisten, gitu, jangan ada perubahan-perubahan lagi dari sisi kebijakan energi, investasi, gitu, kan? Kira-kira ada harapan-harapan. Apa sih, Bu? Ya, harapan kami, ya, ya, memang ada kejelasan. Kalau misalkan dari sisi Renewables, ya, kan, kami tahu sendiri, ya, bahwa tarifnya kemarin masih, awalnya tinggi. Tapi sekarang kan sudah ada lagi pembatasannya dari BPP, seperti itu. Ya, kami berharap, sih, benar-benar ada kepastian. Sehingga kami juga bisa menghitung, gitu, loh. Sebelum kami menginvestasi, kami bisa berhitung berapa ini, gitu. Kapan bisa balik modal? Iya, kan, kembalinya seperti itu namanya investor, ya. Betul, betul. Dan kita kan juga, perdanaannya kan juga bukan dari sendiri, tapi mungkin ada dari investor kami, dan dari bank juga, gitu, yang harus kami bisa memberikan penjelasan yang cukup detail, dan juga harus stable, gitu, ya. Kalau bisa nanti at certain time, nanti berubah, sehingga merubah proyeksi kami, gitu. Iya, kalau selama ini, mungkin kalau dilihat harga juga belum ada kepastian, insentif, insentif. Kalau menurut ibu, insentifnya sudah cukup, belum sih, ibu, untuk investor mau masuk ke bisnis yang hijau, gitu. Apakah diperlukan insentif-insentif lain ke depannya, gitu, lho, khususnya kan tadi energi, renewable itu kan, renewable energy itu kan, harganya diperlukan masih tinggi, gitu, kan. Karena memang, ya saya juga nggak tahu sih masalahnya apa, gitu. Kalau ibu, ngelihatnya gimana? Kalau insentifnya sebenarnya, kalau di PLTU itu kan ada tax holiday, ya, tax holiday itu ada sekitar untuk 9 tahun pertama. Nah, itu kan cukup lumayan, ya, sebenarnya. Nah, itu ya kami harapkan adalah insentif-insentif lain yang bisa diberikan oleh pemerintah, sih. Seperti itu, untuk mendukung. Bu, sekarang ini, trennya itu banyak yang mengkritik perusahaan batubara, gitu, ya, katanya. Perusahaan batubara itu kotor, gitu. Di Indonesia, gitu. Ketama, nggak sih, nggak ngerti kenapa Indonesia yang sering kena serangan, gitu, kan, soal masalah emisi, dan lain sebagainya. Tapi kan, kalau lihat TBS ini kan, memang udah pasti, gitu, arahnya, apa namanya, untuk bertransformasi dari perusahaan batubara menjadi perusahaan yang lebih hijau. Kalau ibu, ngelihatnya, gimana sih ibu? Mungkin ibu bisa mengasih penjelasan, gitu, terhadap tren yang ada sekarang, gitu, lalu. Iya, tren. Kita nggak bisa menafik bahwa, ya, batubara itu masih sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Dan kita resourcenya banyak banget. Masih banyak, gitu. Jadi, ya, kenapa kita nggak gunakan, gitu, untuk ketahanan energi kita? Nggak perlu impor. Iya, nggak perlu impor, gitu. Masa kita, ya, kita, apa, kita sia-siakan, gitu. Dan bahkan negara-negara lain sekarang meminta batubara dalam kondisi geopolitik yang seperti ini, gitu, Bu. Iya, selama kita bisa melakukan bisnis dalam koridor yang benar, mematuhi peraturan, kan juga semua sudah ada. Peraturan lingkungannya harus seperti apa, peraturan harus pertambangannya seperti apa. Selama kita harus berada di dalam jalur itu, seharusnya kan ini berarti bisnisnya benar, gitu. Dan tidak menyalahi aturan. Jadi, gitu. Jadi, kalau dibilang merusak lingkungan, ya, kebalik saya juga bingung jadinya gimana. Dan ada aturannya bahwa mereka setelah pasca tambang itu harus ada, itunya, Bu, ya. Harus ada reklamasi dan aturan sebuahnya. Betul. Dan sebenarnya, pada saat kita masih beroperasi saat ini pun, reklamasi sudah berjalan, loh. Bukan pada saat kita tutup tambang baru mulai. Oke. Tapi sudah dilakukan, loh, dari tahun-tahun sebelumnya. Itu yang sudah dilakukan sama TBS juga, Bu? Sudah, dong. Dan 2027 nanti setelah selesai itu, memang sudah harus dirapikan. Nanti, pas setelah itu, sudah punya tanggung jawab buat mengembalikan lahan-lahan itu, Bu, ya? Iya. Itu sudah masuk, dong, dalam ini kami. Dan ada anggaran yang sudah disiapkan, dikeluarkan oleh TBS untuk itu, Bu, ya? Iya. Dan sebenarnya, pemerintah juga sudah mengatur itu. Kan ada jaminan reklamasi. Jadi, itu yang ditahan oleh pemerintah. Nah, itu yang, ya, kita follow aja the rules-nya, the regulation yang ada. Betul. Bu, ini satu pertanyaan terakhir, mungkin kepada pemirsa CNBC Indonesia dan kepada investor-investor TBS, dimanapun berada, gitu. Bagaimana, Bu, bisa meyakinkan mereka bahwa di 2023 ini, TBS itu bakal positif, ya, Bu. Bakal menarik, tetap menarik. Dan dalam lima, sepuluh tahun ke depan, perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang tetap profit dan tetap menjaga ya, ISG yang sekarang lagi tren, gitu. Mungkin, silakan, Bu, mungkin, Bu, bisa meyakinkan mereka seperti apa, gitu. Iya, baik kepada para investor dan juga kepada para pemegang saham TBS, yakin bahwa kami memiliki rencana kerja yang cukup jelas. Baik dari medium term maupun sampai dengan long term, sampai dengan 2030 kami, gitu. Nah, dan transisi bisnis kami cukup clear. Mulai dari bisnis batubara, kami akan transisi ke bisnis renewables dan energi motor listrik. Oleh karena itu, dan kami akan terus menjaga bahwa profitability-nya akan tidak menurun atau tidak berjauh berbeda daripada bisnis, daripada profit yang sudah ada saat ini. Seperti itu. Gitu, jadi. Oke. Terima kasih, Bu Juli. Sukses selalu buat Ibu dan TBS Energi Utama. Dan semoga ke depan TBS bisa bertransformasi dengan sukses menjadi perusahaan yang lebih hijau. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pemirsa CNBC Indonesia, demikian perbincangan yang cukup seru dengan Ibu Juli soal, membahas soal laporan keuangan TBS dan rencana ke depan. Demikian perbincangan kami. Sampai jumpa di Closing Bill CNBC Indonesia Beyond Business.